Intro Halo semuanya, kita kembali di Sukulen Podcast Halo semuanya, hari ini spesial banget setelah kayaknya lama banget ya Sukulen Podcast ini kayak hibernasi dulu Tapi sekarang hari ini nih untuk di bareng-bareng Dua orang yang spesial disini Ada Mbak Yunda dan juga ada Mbak Elis Boleh perkenalan dulu ya kayaknya Hi Yunda Aku tadi Mbak Yunda ya Jadi Mbak Yunda ini teman-teman dia adalah mungkin bisa dibilang Yang paling berpengalaman dalam per-EO-an di Bacarmas Inda Tidak juga sebenarnya masih banyak loh yang lebih berpengalaman di bidang EO daripada aku juga Masih terus belajar sebenarnya aku di bidang EO Kalau Mbak Elis udah ini ya Ya, I realize semuanya Ini apa nama fotoisnya? Sukulele Ya baik, aku Elis Aku sekarang masih jadi freelancernya untuk tribun sih Berarti kalau EO kebanyakan di tribun nih? Iya bener, kalau tribun ngasih ini ya Jadi spesial banget teman-teman hari ini Kita itu mau bahas tentang sosok-sosok perempuan Di balik adanya event organizer Terutama event-event organizer yang ada di Bacarmas Inda Sekarang kan banyak banget ya event yang bermunculan Apalagi setelah pandemi ya Mbak Elis Setelah pandemi yang kita dimana kayak Event itu bener-bener dikit Karena kebanyakan online, kebanyakan tuh melalui media sosial Terus sekarang udah mulai bermunculan offline ya Lebih ramai ya doangnya sekarang Dampak dari pandemi itu juga dari kita pelaku event organizer Juga terdampak dari pandemi itu Semuanya balik kanan nih Jadi yang gak biasa masak Jadi biasa masak, bikin kue, segala macemnya gitu Cuma Alhamdulillah nih dengan Udah mulai membaik kondisi kita Dan para event juga sudah mulai bermunculan Dan Alhamdulillah juga bermunculan juga Iyo-yo baru juga Tapi ya itu bagi kita Jadi semangat untuk kita Ayo kita bersaing sehat gitu sih Ya kalau misalkan event kan Kalau yang paling banyak nih bermunculan Di dari 2022 ya sampai 2023 tuh Kalau yang saya lihat tuh pasti event musik Banyak banget event musik Mbaknya ini juga gak event musik juga atau Sebenernya memang event organizer sih ya Meng-event kan Meng-event itu ya Jadi mau event itu musik, konser Atau mau apapun ya Kita selama masih bisa kita kerjakan Hayuk kita kerjakan sama-sama Kalau yang baru-baruan ini dikerjain Ada apa? Ini sih lebih banyak dari beberapa klien Yang kita terima tuh adalah ya Lebih ke outbound gathering gitu sih Nah cuma ini sudah mulai lagi nih Kita mau bulan ke depan Sampai bulan ini juga mulai banyak Yang minta untuk kita Kita konser lah kita konser Ya kan soalnya banyak banget sekarang konser-konser Kayaknya Tiap bulan tuh pasti ada konser Yang muncul baru Terus Menghadirin bintang-bintang yang Iya Keren-keren pokoknya Kalau saya lihat ya Kalau Mbak Elise di tribun Diseritain gitu Jadi ya kalau aku kan memang sekarang Pekerjaan yang tetap tuh masih ada di salah satu finance lah ya Cuman karena aku senang menjalankan Ya jadi orang event lah bahasanya Jadi runner Mau atau jadi manpower Mau atau jadi apapun itu Jadi aku sekarang sih masih Cari Selalu cari celah lah Dimana ada event Kalau bisa masuk Di weekend ya biasanya Nah Aku pasti Ikut deh Atau ada temen yang ngajak Atau kayak memang di tribun kan Misalnya sama Bang Adik lah Dari tribun kan Nah kita tahu Kalau dia ngajak Sak Sabtu minggu ready gak deh Langsung Ya aja gitu kan Satu ya karena cuan terus Karena itu Udah jadi apa ya Mbak Yunde kayak Ya hobi lah ya Jadi karena pekerjaan yang menyenangkan Ya bener Tapi walaupun ya memang aku kerjanya tetapnya Tidak sebagai orang yang bener-bener Apa ya In house di salah satu I.O. Tapi tetap ngambil freelance-nya bahasanya Kasarnya Boleh disebut gak itu Gitu lah ya Berarti kalau Alice ya Kayaknya selain jadi pegawai kantoran I.O. Jubiah pecar cuan Di event organizer Kalau misalkan Mbak Yunda Itu Spesial di event organizer aja Atau ada yang lain lagi Sama sih sebenarnya Apa aja Jadi cuan Ayo udah Jadi liat Kalian sehat liat Kayaknya pengusaha catering Baik ya Sehat juga Terusnya nih Seharusnya nih aku bawa juga nih Brandnya terdapuran Yunda ya Panda sini ya Next ya Nanti kalau kita diundang Aku bawa deh Terarti ini catet ya temen Eh Catet Kita harus merasakan Taraf Sa Yunda Iya jadi selain di Dunia event Juga Memang Ada punya Ini sendiri Bedapuran Yunda Dan udah Lama juga Dan itu juga terbentuknya Di pandemi ini Sebenarnya Daripada kayak Banda Yunda Ya Jadi yaudah Kita bikin tuh Menu-menu disitu Nanti kalau mau cek Silahkan ya Follow ig Sudapuran Underscore Yunda Itu Melayani Buat kantoran gitu juga Ya alhamdulillah Sudah mulai Berkembang cateringnya juga Jadi Kayak Catering yang pasti Temen-temen IO ya kan Jadi kalau mau ada acara Maksudnya ke digital Ada cateringnya ya kan Pokoknya apa yang bisa Jadi ini langsung Dah Gila tancap Kalau Catering buat hariannya Itu juga Ada Juga ada Jadi ya Selain itu Catering juga Dan kebetulan Saya juga Personal manajernya Dari Arya Dinata Ya mungkin Kalau belum pada tau nih Siapa sih Arya Dinata Ya kan Itu sebenarnya Orang-orang banjar juga Yang memang dulu pernah Sempet ya di Vokalisnya Samson Nah itu sekarang jadi Kita yang manajerinnya Kalau dia sekarang udah ini ya Udah di banjar Sekarang guestingnya Jadi ya Kalau dia mau Siapkan Open terus lah Semuanya Berarti Mbak Mbak Yunda Terus juga Mbak Elis Tih Gak cuman kerja Di kayak Satu bagian kerja Terus Awal mula Karilnya gimana Awal mula Karil-karilnya Bapet nih Tapi kan Kayaknya Mbak Elis Mbak Yunda Udah kenal dari lama Iya kenal Pernah beberapa kali Ter Kemangi Gabung Dengan iya Anak banget Jadi Ya kalau Aku sih awal mulanya Dari 2015an lah ya Tahun dengan dunia Ya kayak gitulah Event-event Tapi awal mulanya Bukannya memang dari Kayak Manpower gitu Cuman awalnya Kalau aku sendiri Pribadi dari SPG Nah jadi Dari SPG Rokok lah ya Saat itu Sebelum bodi Kayak anak 2 Bukannya Iya gak juga sih Jadi Awalnya dari SPG Terus lama-lama-lama-lama Ada yang Nawarin Jadi SPG tuh kan Kadang alurnya Bisa jadi aser ya Kadang-kadang juga Nah alurnya dari situ Terus baru kita Kenal-kenal-kenal Banyak temen Baru ngerunning Dan Kalau dari 2015 kan Ambil kuliah tuh Jadi Ambil event Sambil kuliah Jadi Kadang sih Lebih banyak Event-nya Jadi kuliahnya Nih gak kelapa Iya Jadi kuliahnya kelapa Lalu Lama-lama-lama Kerja Kenal-kenal orang Kan Kenal banyak Terus di salah satu Apa ya Aku juga pernah kerja Jadi adminnya salah satu Balet lah Sekolah balet Disini ada Kayak Apa Les-les balet gitu Jadi Karena Ibu itu tau juga kan Kalau aku orang event lah Bahasanya Sering Kerja-kerja di event Jadi Akhirnya dari Situ juga aku Ngambil projekan-projekan Kayak misalnya mereka Iya Kayak mereka misalnya Bikin acara Graduation Ya Acara-acara Apa sih Kayak Penampilan gitu lah ya Misalnya mereka Tampil di mall Atau tampil dalam acara apa Kayak gitu Nah Jadi mereka Ke kita Ke aku lah Kayak gitu Bahasanya Jadi Dari situ sih Yang memang benar-benar Oh iya ya Kayak ngerasa diri tuh Wah ini menyenangkan ya Ya oh ternyata aku tuh disini ya Kayak gitu Walaupun sebenarnya Sekarang pun Masih kerja jadi orang marketing Tapi sih marketing sama event organizer tuh Kayak kurang lebih aja jadinya Mungkin Kalau marketing sama event organizer juga relate banget gak sih? Iya relate Network Iya networkingnya Lebih banyak Lebih gampang masih jualan Jadi kayak semua juga dijual juga Bener nah itu setuju Nah terus Lama-kelamaan ya Setelah Kalau dulu kan masih sambil kuliah ya Jadi masih Ya masih banyak lah waktu luangnya Cuman setelah lulus kuliah Baru bekerja Yang memang benar-benar bekerja Di salah satu Bang Terus Weekend masih Bisa libur lah ya Kalau Bang kan tau sendiri lah Sabtu minggu kan Setelah minggu apa sih libur Cuman kalau misalkan ada tawaran event Itu juga tetap dihajar Setelah minggu ya Cuman karena satu sisi sih Karena uang juga ya Tapi Setelah itu ya lama-kelamaan sih Bila saya rasa sedang Selainnya juga Kalau pas dapet uang lah juga hilang lah Iya Tapi padahal ya Kadang uangnya bisa gede Bisa enggak juga Bagi tawaran event Iya Iya Kadang kan Kalau kita kerja kantoran Itu pasti kayak stres kan Padahal juga sih Tidak stres Cuman kerjaannya kan memang Benar-benar yang cuman Itu aja Repetasi nya itu-itu aja Benar Jadi mungkin kalau kerja di event Itu akan lebih menyenangkan kita Refreshing Benar-benar Karena kalau event kan kita kerjanya Bisa dibilang di mana aja lah ya Mau dalam gedung Mau di luar gedung Di lapangan Di alam bebas Kan tergantung project apa tuh Yang kita lagi dapet sama kerjanya Nah ya itu Benar gratis kan Nah makan gratis juga Berangkat gratis Berangkat gratis Makan gratis apa-apa gratis Ya itu sih sebenar Lagian juga kalau kakak kan ini Eventnya jadi bantu networking Nama keping Jalur Iya betul Sep Ngebantu biar gak stres nih Terjaan yang bahkan normalnya Kalau sekarang mah Di kantor juga Kita juga yang nyuruh-nyur eventnya Aku sendiri Aku aja lah bos Mau acara gathering apa Bener lah bos sama saya Iya Jadi ya itu sih memang bener Dua kali udah pake Itu sih kalau aku Tapi kalau sekarang ya Masih diambil sih Dimana Kalau ada tawaran Yang memang waktunya cocok Kosong luang Gas aja lah Pokoknya Recurrensi Kayak maksudnya Kerja kantoran tuh Kadang tuh badannya udah capek Jujur aja capek Karena di kantor tuh Bukan fisik sih sebenarnya Lebih kalah ya Pikiran kayaknya Apalagi kan kita orang marketing Itu ada target juga Nah cuman ya Itulah salah satu cara Untuk healingnya lah ya Bahasanya Refreshnya Untuk refreshmentnya Karena kan kalau di event Kita di lapangan Ketemu orang baru Ketemu orang yang gak pernah Kita ketemui sebelumnya Networking itu tadi bener Nah itu sih Jadi besok-besok Siapa tau kan ada yang ngajakin lagi Saket lagi Gitu Terus mas Perti gini apa? Bisa jadi juga Siapa tau Bukan aku beli mobil baru Gitu kan Gitu sih kalau aku Kalau Mbak Yunda Kalau Mbak Yunda Kalau Mbak Yunda kan tadi dari awalnya Dari SPG nih Kalau Mbak Yunda Tenang sama Mbak Yunda juga Dari situ ya? Iya dari Isen juga Ya pokoknya Dimana ada cuan Disitu ada jalan ya Uyu tapi rami Dulu sih ya awal mulai ini Memang suka Di dunia ini Memang dulu sempet Jadi penyiar juga Dulu sih Tapi Ya karena dari situ juga Kayaknya Dunia entertain begini Dunia ini seperti ini ya Dan kebetulan ya tadi Banyak teman-teman dari Dunia IO Segala macem Jadi mengenalkan disitu Gitu loh Ternyata gini ya Walaupun ya capek ya Ketanya gini Tapi kayaknya Dapat passionnya aku Disitu ternyata gitu Jadi sampai sekarang Kalau Mbak Yunda Yang pasti ya tadi Pertama Yang pasti kita dapat Pengalaman sudah pasti Cuma kan masih itu Setiap event kita Ketemu orang yang berbeda Gitu loh Ketemu dengan Oh ini Dengan konsep berbeda Dengan yang Rasanya berbeda lah Semakin muncul rasa kreatif Berbeda Terus kan setiap Jadi dari situ ya Semakin kita Tidak langsung juga Belajar sendiri Dari situ Ketuk bikin Oh ternyata Harus kayak gini ya Kontennya harus kayak gini Alhamdulillah Masih dipercaya Berarti awalnya Dari penyiar dong Iya Tapi tidak melanjutkan Lebih 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 enak ternyata ya Di belakang layar Lebih enak lebih Ini kayaknya di akunya Gitu loh Kalau temen-temen yang lain Yang dulu Satu siaran sama aku Ya banyak jadi MC Sekarang memang Oh iya Banyak gak Tertarik Gak lebih Lebih enak pernah Jadi Ya dulu Dulu pernah Cuma Udah Stop Dan Udah setau dunia Oh kayaknya Kayaknya disini Ini enaknya Jadi dapatnya Soalnya biasanya Saya kan dulu penyiar juga Selalu ditanya Kenapa gak Jadi MC Kayak gian Biasanya kan Ketanya kalau jadi penyiar Pasti jadi MC Kebanyakan Gitu Memang teman-teman Sampai Jawabannya tuh adalah Kadang kalau jadi penyiar tuh Gak harus Melalui jadi MC Kalau menurut aku ya Karena Kalau jadi MC Terutama MC acara-acara Yang Down formal ya Itu kan Kamu harus bisa Untuk membawakan Atau light it up the room Sementara aku merasanya Bukan tipikal Yang bisa seperti itu Kayak gitu Katanya Kan Pas siaran bisa Beda Beda Coba loh Harus dicoba Katanya sih gitu Kalau misalkan kita enggak coba Juga Dicoba deh Kasi rame Jadi bentar Kalau Davian Dengan kontak dia kan Ya gak Saya siap Untuk menjadi freelancer Tapi kalau Hal Hal paling absurd Yang pernah terjadi Waktu event Apa misalnya Ada yang gimana Gitu Kalau misalnya di Oh kan Biasanya di wedding organizer nih Misalnya Yang saya lihat-lihat ya Di social media Ada yang jatuh lah Atau ada yang Mantannya dateng lah Terus berantem Disitu Ada yang pernah Kejadian Gak Apa ya Kalau aku sejauh ini Ya Orang tuh Macem-macem ya Yang kita temui Kadangan yang reseh lah Inilah Itulah Ngaret lah Cuman sih Kalau aku Terakhir Yang paling Bangetin gitu kan Adalah Salah satu Itu kayak apa ya Kayak Perkumpulan gitu lah Bahwanya Salah satu Pengusaha-pengusaha gitu Mereka buat acara Ibu-ibu Ibu-ibu rempo Maaf nih ya Kalau udah tau nih Maaf nih Siapa tau ada yang denger kan Jadi Bukan Orang luar sih Tapi dari kita sendiri Maksudnya dari tim kita sendiri Yang buat jadi absurd Jadi kayak Adalah MC-nya itu Nah MC itu Salah satu Putri-putrian lah ya Pokoknya Nah Namanya MC kan Kayak Yang Bapak bilang tadi kan Harus Ini mulai Al-san Gimana Kuisya fatal Udah nih Jadi ya Gimana deh ya Padahal Fasenya Ya cantik lah ya Namanya MC kan Kita kan orang Balik layar kan Sebarangan aja gitu kan Cuman ya Jadi Dipilih lah MC itu Mungkin karena Panda saat itu sih Event itu bilang Event organizer itu bilang MC yang lain Udah pada abis nih Beritanya Gak tau kenapa Pada hari itu gitu loh Karena Biasanya kan untuk Beberapa Event itu kan juga Kita punya Speciality ya Kalau MC A Misalnya cocoknya buat Kondangan Misalnya MC B cocok Buat event konser Yang santai-santai gitu kan Nah Kurang ngerti nih Kenapa aja dia gini Nah Terus udah Tapi aku udah Disonding-sonding sih Katanya Aku kok agak ragu ya Kata Kata pos kita lah gitu kan Ya coba aja deh Gitu dulu kan Positif aja dulu Siapa tau enggak Gitu kan Jadi kan namanya Acara kedinasan itu Selain Ebu kondinas sih Maksudnya salah satu Ibu-ibu juga lah Ibu-ibu dinas lah Kayak gitu ibaratnya Jadi Terus kita udah Jadi kalau ngerti lah ya Kalau orang dinas kan Kadang kita agak sedikit Harus Apa ya Harus berhati-hati sih Sebenernya kan Nah apalagi Kalau kita mengundang Beberapa pejabat tuh Eventnya Itu kan harus hati-hati Dari kita Waktu aja deh Dulu Karena kan mereka tuh Suka Apa ya Bongkar-bongkar Rundown kita lah Rundown lah sebenernya Yang gak seharusnya Tapi ya mau gak mau kan Karena balik lagi Karena pejabat atau apa Dia orang berkepentingan lah Cuman nih Balik lagi lah Karena MC-nya ini Nge-handle acara Salah satu instansi itu Atau perkumpulan itu Jadi Satu Ibu udah dateng telat tuh Acaranya pagi Tapi Jadi kan harus Sain-sain bazar Ibu lagi asing makan Kayak Aku mau briefing Waktu ya Aku mau briefing harus semperin Ya oke lah Karena Saat itu kan Ada salah satu temen kita Kan jadi stage manager Aku dibawahnya stage manager lah ya Yang bantuin dia juga Tapi Mungkin karena Stage manager ini Laki-laki Mungkin juga segan Kalian Negur namanya perempuan Gak enek Kalau mentok-mentok apa Terus ya Tapi ya gitu Nanti Panas lah Karena kan acaranya Outdoor tuh Kebetulan Panas lah Baru jam 10-11 Capek lah Dan nanti dia duduk Sendiri lah Di panggung Itu kan kayak Ngapain sih Tau jenis MC kok Gitu Gitu loh Kan MC tuh Tentang aja dia Tentang tiba-tiba bubar acara ya Tau lah ya Ya ngeri lah Maksudnya kan MC tuh kan Nge-lead ya Membangun crowd Supaya dia bisa Nge-control crowdnya kan Cuman ya Garing sih Jadi jadinya kayak Panas sih Gitu Itu paling absurd sih Selama ini Kayanya Ya entah kenapa ya Pada saat hari itu ya Itu kayak rempong Rempong Ya rempong Bener MC rempong lah ya Tapi ya Mungkin karena dia Gak pernah acara Seperti itu Mungkin kita juga Gak tau sih Labelnya sih putri-putrian Gitu Ya maaf nih Kalau ada yang Menduga-duga mungkin Tapi Namanya siapa ya Tapi Gitu lah Tapi itu emang kenyataan Karena Kayak males gitu gak sih Kayak kita kan pengennya Apa ya Kan kita bertanggung jawab tuh Ceritanya sama acaranya kan Nah Terus kita punya talent Yang seperti itu Kan gak enak tuh Jadi ada Malu juga Sebenernya malu Kayak yang labelnya kan nanti Ah Ini nih Vendornya gak usah nih Sampai yang gitu Ini Dapol Sebenernya sih Sedikit banyaknya kesitu Terus dia juga Ada possibility Untuk Tidak akan dipakai lagi kan Sebenernya kayak gitu Jadi nanti dia Duduk sendiri lah Di panggung Gimana lah Gimana lah Nah itu Karena Kalau kita di bagian stage Kan kita harus ngurusin tuh Apa aja yang ada di stage Jadi apa harus selalu Sonding Ingatin ya Brandnya ini Harus berkali-kali Padahal kan sebenernya MC tuh harusnya Otomatis ya Mbak Yunda ya Kalau udah tau Ada brand apa Di sekitar kita tuh Di sondingnya Sponsor Apa segala macem Tapi harus selalu Delete gitu loh Entah karena dia baru Malu atau gimana Tapi aku harus selalu Bisikin Ini mbak Sonding mbak Ini Itu terakhir Kita bisa makan Oh iya bener Remasup ya By the way Ini sponsor Keren banget Kita dapet dari Berdaya bareng Jadi Makanannya banyak banget sih Ini temen-temen Dari Berdaya bareng Kayaknya kita sambil makan aja Boleh deh Oke karena kayaknya Kita udah bincang-bincangnya Banyak nih Tentang pengalamannya Mbak Ayu Mbak Elis Terus juga Mulai awal karirnya Kayak gimana Kalau Mbak Elis Awal dari SPG Terus misalkan Mbak Ayu tuh dari Awal jadi penyiar Jadi bisa Sekeren Sekarang Kayaknya kita perlu Harapan Kedepannya mau kayak gimana Mungkin lebih khususnya Ke dunia event organizer aja Apa ya Kalau Dari aku sih Sebagai pelaku Untuk event organizer Semoga Semakin Banyak Event-event kita Ya mudah-mudahan Dari 2023 tuh Selalu Ya Full job lah ya Makun banyak Setiap hari Jadi Biasa Luis cuan-cuan Yang mengalir Jadi Dari Kita Terus dari vendor Kan pasti berdampak semua tuh ya Kalau eventnya berjalan Vendor dapet juga Tim Tim juga Dapet Terus juga yang ini Ya pokoknya semuanya Semoga Bisa Lebih Inilah untuk Yang yang pasti sih Semoga eventnya Juga bukan sekedar event Tapi bener-bener yang Event yang Kreatif Bisa kita melebihi ya Entah itu dari Konsep Atau juga Dari Mungkin kita bisa Lihat Event-event dari luar Dari Luar negeri juga Dan Di situ lah kita Untuk Kita sebagai Pelaku event organizer Selalu Mengembangkan diri lah Up to date lagi Cara Iya Dan Semoga juga Semua event Di kita Di castle Itu juga Semakin maju Dan Semakin Banyak lah pokoknya Aku sih berharap Semuanya Pokoknya ya Bener-bener karena Merasakan pandemi Seperti apa Jadi Semoga Pokoknya Berkembang Melesat Dan berjaya Event organizer Amin Dan juga kayaknya Punya doa juga ini Buat usaha Katernya Biar putih maju Nah itu juga Event organizer Pasti ada namanya Novels kan Iya Itu juga pasti Kena juga Jadi orderan kita Dan btw Depan saya Kalau menang Ayu ini Kayaknya perlu Foto-foto produk Biar lebih kece Siang Bisa banget Nanti Ketemu Studio Jadi ketemu studio itu Adalah Dia Sponsor kita juga Siang Itu Kalau kalian mau foto-foto yang kece Kece Itu sama Boleh Siap Segera Anak-anak event organizer Siap Boleh Staff foto disana Dia bisa di ramp studio juga Terus bisa Buat foto-foto produk Bisa semuanya Jadi kalau kalian Perlu jasa Ketemu Studio Bisa langsung hubungin Ketemu Studio Siap Pasti hasilnya Ini langsungnya Gitu ya So Oh ya Ada mbak yang Siang Iya Kalau mbak Iris Gimana harapkan Dan Kalau aku sih Secara pribadi Dari Nambahin aja Dikit mungkin Dari mbak Yunda Karena Kalau bisa dilihatkan Beberapa Event yang gede-gede Yang terakhir juga Yang ngerjain juga IW dari luar Ya mbak Jadi Menurut aku sih Agak sedikit Kenapa harus Sedih ya Bukan aku Padahal kan Kalau boleh dibilang Juga Banyak Pasin tuh Juga punya IW yang raksasa lah Disini Dan bisa ngerangkul Iya Banyak orang kreatif juga Sebenernya Cuman kita gak ngerti Kenapa jadi bisa Guar itu mas Tapi ya Gak apa-apa lah ya Rezeki masing-masing ya Tapi Dari situ juga Mungkin kita Bisa belajar Evaluasi diri lagi Lebih lagi Apa nih Kok jadi bisa orang yang ngambil Sedangkan Banyak Apa ya Putra-putri daerah lah Sebenernya Yang bisa ngerjain itu kan Nah yang raksasa-raksasanya Tapi ya Gak apa-apa deh Dari situ kita belajar Kita petik Apa yang mereka punya Apa yang baik dari mereka Yaitu kita isi juga di diri kita Oh berarti harus kayak ini ya Kedepannya Nah itu bisa jadi inspirasi juga sih Buat kita Jadi Untuk Dan jangan pernah apa ya Merasa kecil sih Sebenernya gitu kan Kita sebagai pelaku ipad Ya merasa kecil itu kan Tapi ya gak apa-apa Misalkan kita berawal dari karirnya Dari Manpower Kayak gitu kan Nanti lama-lama Belajar apa Nge-handle event sendiri Akhirnya punya Wah itu kan gak menutup Pengungkinan tuh Untuk pelaku-pelaku eventnya Seperti itu Walaupun Merangkak Memang benar-benar Merangkak dari nol Ya banyak sih orang-orang yang juga Sukses karena Dari situ juga banyak kan Ya harus merangkak juga Kayak gitu Nah Jadi sih Untuk pelaku-pelaku event Mau itu perempuan Mau laki-laki Menurut aku sih harus Tetap semangat lah ya Terlebih untuk EO-EO lokal kita Kita saling support Satu sama lain Ya Saling belajar Terus belajar Dan terus Itu sih Kalau dari aku pribadi Iya Tetap semangat Benar Harus selalu Berjok Kalau di EO kayaknya Juga gak berkembang tuh Raga-nya Sulit Kita harus nyesuaikan jaman Karena kebutuhan orang kan Makin lama Beda-beda nih Kebutuhan event tuh kan Makin lama-lama Apa ya Kayak ngikutin teknologi juga Kali ya mbak Nah gitu kan Yang mungkin kita Ah gini-gini aja Gak bisa gitu Orang event tuh gak bisa Ah gini-gini aja Kreatifnya juga Benar Iya Karena kita tuh Iya benar Karena kita tuh jual jasa Sebenernya gitu kan Klien mintanya apa Kita memberi apa Bahkan kita harus bisa memberi yang lebih lah Dari ekspetasi mereka Itu sih Menurut aku Semangat Untuk seluruh Yang lending Oke thank you banget ya Thank you buat mbak Ayu Dan mbak Alice Udah Mau meluangkan waktunya Untuk dateng kesini Terus udah ngobrol-ngobrol Sama kita juga Ilmunya tentunya Berguna banget Terutama buat aku ya Miss it Thank you banget Nanti kita undang lagi Untuk Acara mukbang Berikutnya bersama mbak Ayu Oke thank you Semuanya yang udah dengerin podcast kita Di episode kali ini Untuk podcast-podcast berikutnya Jangan lupa Dan tentunya Masih barengan aku Tapi nanti ada juga yang lain sih Oke semuanya Bye-bye Dadah Sub indo by broth3rmax